Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kembali saya mau kasih kalian sebuah informasi yang sangat menarik. Apalagi kalau bukan informasi beasiswa teman-teman ya. Kalau misalkan saya dapet informasi beasiswa, saya pasti kasih tau ke teman-teman semua. Nah teman-teman masih inget dong program beasiswa yang namanya Dev Handal. Ya program beasiswa dan juga sertifikasi yang diselenggarakan oleh teman-teman dari CodePolitan dan juga Alibaba Cloud. Yang sampai saat ini itu udah diikuti oleh hampir 20.000 peserta dan juga 4.000 penerima beasiswa teman-teman. Jadi banyak banget. Dan kebetulan program beasiswa terakhir mereka yang namanya Campus Coder itu saat ini udah ditutup. Jadi buat kalian yang belum berkesempatan untuk daftar di dua beasiswa kemarin, sekarang lah saatnya teman-teman. Karena ini adalah beasiswa terakhir dari seluruh rangkaian beasiswa Dev Handal. Jadi sayang banget kalau kita lewatin. Kali ini nama beasiswanya itu adalah CodeBisat. Jadi ini adalah program beasiswa untuk belajar menjadi seorang full stack developer. Dimana nanti kalian bisa memilih dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur belajar Laravel. Dan yang kedua itu adalah jalur belajar Meven. Nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan minat dan keinginan kalian. Dan kali ini bukan hanya para mahasiswa yang bisa ikutan seperti Campus Coder kemarin. CodeBisat ini bisa diikuti oleh semua orang yang tentu saja udah berumur lebih dari 18 tahun. Dan seperti biasa juga, beasiswa ini ditambah dengan sertifikasi internasional dari Alibaba Cloud. Ada Lucky Draw-nya juga. Jadi teman-teman bisa dapet hadiah-hadiah menarik ya. Dan kali ini ada satu event tambahan yang bikin beasiswa ini lebih seru lagi. Penasaran beasiswa dan eventnya seperti apa? Langsung aja kita kunjungi yuk website-nya. Yaitu kodebisat.id Nah tapi sebelumnya mari kita kunjungi dulu website-nya devhandal.id Ini yang menjadi website utama dari beasiswa-beasiswanya ya. Sekarang teman-teman bisa lihat ini pendaftaran kode bisat udah dibuka katanya. Tapi kalau kita scroll ke bawah, ini lihat total pendaftar. Seperti yang saya bilang tadi nyaris 20.000 pendaftar dan 4.000 penerima beasiswa. Jadi udah banyak banget yang dapet beasiswanya. Harapannya sih kalian yang belum dapet saat ini jadi salah satu penerima beasiswanya. Ini kalian lihat, ini udah 3 kali ya teman-teman dari kode politan dan Alibaba Cloud ini nyelenggarai beasiswa. Mulai dari tahun lalu, beasiswa javascript expert. Lalu ada di akhir tahun kemarin sampai awal tahun ada beasiswa kampus koder. Dan sekarang itu beasiswa kode bisat. Ya ingat ini beasiswa terakhir, jadi silahkan dimanfaatin ya. Periodenya lihat nih, 12 Februari sampai dengan 18 Maret. Untuk detail nanti kita akan lihat di belakang di bagian timeline. Nah kalau teman-teman ingin lihat detailnya, langsung aja klik tombol gabung di sini. Nanti diarahkan ke halaman kode bisatnya. Atau teman-teman juga bisa kunjungi kode bisat.id ya. Sama aja nanti diarahkan ke halaman landing page yang sama. Mari kita baca dulu informasinya. Jadi katanya program beasiswa Devandal ini khusus untuk tahun KBisat kali ini. Makanya disebut dengan kode bisat ya. Yang diselenggarakan oleh Devandal diperuntukkan untuk seluruh tech savvy di Indonesia yang berumur 18 ke atas ya. Nanti kalian bisa dapetin beasiswa coding belajar full stack PHP dengan teknologi Laravel. Kalian bisa pilih yang seneng jalurnya PHP silahkan pilih Laravel. Yang seneng jalurnya JavaScript itu pilih teknologi Maven nanti saat memilih beasiswanya. Akses gratis materi kode politan itu selama 1 tahun sesuai dengan jalur yang udah kalian pilih tadi. Plus juga nanti dapetin sertifikasi developer internasional. Lalu ini dia batas pendaftarannya 12 Februari sampai 29 Maret. Jadi masih ada waktu ya beberapa minggu lagi nih teman-teman dari sejak video ini dibuat. Nanti kalian bisa langsung aja gabung kalau mau gabung di sini. Cuma nanti kita akan lihat proses pendaftarannya seperti apa di akhir ya. Kalau kalian nanti punya pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol juga sama para peserta yang lain. Kalian bisa gabung di grupnya klik aja di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke channel Telegram di sini. Ya dan perlu diingat teman-teman kali ini kuotanya itu lebih terbatas lebih sedikit daripada beasiswa sebelumnya. Jadi saat ini tuh kuotanya sekitar 1.700an aja. Jadi cepet-cepet teman-teman daftar ya. Saat ini yang daftar udah ada 417. Yang dapet beasiswanya udah ada 77. Dan kuotanya masih ada sekitar 1.677 lagi ya. Nanti kalau teman-teman nonton video ini ini pasti udah berkurang. Jadi silahkan di cek. Mudah-mudahan kuotanya masih ada ya. Oke. Kita skor lagi ke bawah. Tadi ini total penerima beasiswa dari awal ya. Udah hampir 20.000 yang daftar. Udah hampir 4.000 yang dapet beasiswa. Skor lagi ke bawah. Kalau teman-teman pengen lihat penjelasan lebih detail. Silahkan klik aja tombol play di sini. Nanti akan diarahkan ke sebuah video penjelasan dari kode bisat ini. Atau program beasiswa dev handal batch ketiga. Silahkan ditonton. Jangan sampai ada informasi yang kelewat. Nanti kalian bingung daftarnya gimana. Ikutan sertifikasinya gimana. Dan seterusnya. Kalau kalian skor lagi. Ini kalian bisa lihat bahwa materi belajar yang nanti kalian dapatkan itu. Kalau misalnya kalian beli secara normal ya. Itu harganya sekitar 2.500.000. Gitu. Kalau ini kalian akan dapat secara gratis ketika kalian dapat beasiswanya. Pilihan beasiswanya tadi ada 2 ya. Bisa pilih jalur belajar PHP yang ujungnya belajar Laravel. Atau kalian pilih jalur belajarnya JavaScript yang ujungnya itu belajar Maven ya. MongoDB, Express, Vue.js, dan juga Node.js. Ini materi-materi yang akan kalian pelajari sepanjang perjalanan roadmapnya. Nggak bisa dapet dua-duanya. Ya hanya bisa pilih salah satu aja. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan minat teman-teman. Kalau yang sebelumnya udah pernah belajar Laravel mungkin bisa pindah ke JavaScript. Ya ataupun sebaliknya yang sebelumnya udah pernah belajar Vue.js ya. Apa yang cobain Laravel silahkan juga. Atau bahkan pengen memperdalam lagi. Udah belajar Laravel tapi masih tipis-tipis. Silahkan pilih yang Laravel supaya lebih mendalam lagi belajarnya. Oke. Nah terus selain dapet materi belajar tadi selama satu tahun. Teman-teman juga dapet peluang untuk mendapatkan sertifikasi internasional dari Alibaba Cloud. Ya jadi dapet nanti untuk Certified Developer dan juga ACA Cloud Computing. Yang kalau lolos nanti teman-teman bisa ikutin step by step gimana cara sertifikasinya. Sekarang lagi ke bawah teman-teman lihat ada benefit apa aja atau manfaat apa aja yang bisa didapet ketika ikutan beasiswa ini. Tentu saja kalian akan dapet skill atau keterampilan, sertifikasi internasional tadi ya. Belajar online yang fleksibel dari mentor yang jelas-jelas udah ahli. Terus kalian juga akan bergabung dengan komunitas. Sekarang bisa ngobrol-ngobrol sama para peserta beasiswa yang lain, para member dari materi belajarnya. Ada forum diskusi yang bisa diikuti ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Sekarang lagi ke bawah ini adalah fasilitasnya. Yang tadi ya belajar gratis satu tahun secara terarah materinya udah standar industri. Waktu belajarnya fleksibel karena ini materi yang bisa diakses secara online. Jadi kalian bisa mengaksesnya kapanpun selama satu tahun ya. Mau siang, mau malam, mau weekend, mau weekday silahkan ya. Disediakan juga forum tanya-jawab. Jadi kalau teman-teman kebingungan bisa langsung ditanyain di forumnya. Keren banget nih. Nah dan yang ditunggu-tunggu juga ya dari beasiswa sebelumnya itu ada yang namanya Lucky Draw teman-teman. Di mana nanti di akhir itu ada undian. Teman-teman berpeluang mendapatkan biasanya gadget-gadget ya. Dan biasanya gadgetnya beda-beda. Untuk beasiswa ketiga ini kita berkesempatan untuk dapetin 2 unit Xiaomi Redmi Pad SE ya. Jadi dapet tablet, 1 unit Macbook Air, dapet 2 unit TWS, Jabra Elite 2, dan 2 unit mechanical keyboard dari Kudo Arcadia. Ya, keren-keren ini. Ini akan bisa didapatkan ketika kalian mendapatkan beasiswa dan juga mengikuti tantangan-tantangan yang diberikan. Jadi nanti poin yang terbanyak itu akan diundi. Jadi nanti setiap tantangannya akan ada poinnya, poin yang terbanyak baru nanti akan diundi. Semakin banyak poin yang kalian dapetin, kemungkinan dapat Lucky Draw-nya semakin besar. Nah dan yang berikutnya yang tadi saya bilang, sebuah event yang sangat menarik berikutnya adalah sekarang itu ada giveaway mingguan teman-teman. Yang 2 BSL sebelumnya kebetulan nggak ada. Jadi setiap minggunya itu akan ada giveaway yang kalau di total semua hadiahnya itu mencapai 6 juta rupiah. Buat siapa? Buat para peserta yang paling cepat. Kalau tadi yang sebelumnya kan di akhir diundi untuk para peserta yang poinnya besar. Kalau sekarang peserta yang tercepat menyelesaikan misi. Setiap minggunya akan ada 300 peserta sebagai kuota peserta giveaway-nya. Jadi silahkan diikutin aja dan nanti pemenangnya itu akan diundi secara live di TikTok atau Instagram dari Kodopolitan. Jadi kalau misalkan mau dapetin, langsung daftar dari sekarang dan selesaikan misi dan tantangannya dengan cepat teman-teman. Ini yang baru nih. Oke. Kalau scroll lagi teman-teman akan lihat pengalaman-pengalaman dari para peserta atau pemenang BSL dari event sebelumnya ya. Teman-teman bisa baca aja kesan-kesannya ada di sini. Dan kalau kita scroll lagi, nah baru kita ketemu cara daftarnya. Jadi cara daftarnya itu kalian bisa daftar di website ini ya. Kalian klik aja tombol gabung di sini nanti. Nanti akan diarahkan ke platformnya Kodopolitan. Kalau kalian belum punya account, nanti daftarkan account dev handalnya dulu. Nanti di dalamnya kalian bisa pilih program kode bisatnya. Nanti ada banyak pilihan. Dua BSISWA yang sebelumnya juga masih ada tapi udah nggak bisa daftar karena udah ditutup waktunya. Tinggal nanti daftar di kode bisat. Terus sama seperti BSISWA yang lalu, yang kedua itu kita sekarang bisa mendaftarkan secara grup ya. Nggak cuma bisa individu aja, tapi kita bisa daftar secara kelompok, grup kecil, atau grup besar. Kita daftarin teman-teman di organisasinya, atau kalau bapak ibu dosen atau guru bisa daftarin siswa dan mahasiswanya. Nah itu bisa ya. Jadi silahkan teman-teman nanti pilih kategori pesertanya. Lalu nanti setelah daftar akan terbuka atau bisa kelihatan misi-misi apa aja yang harus diikutin. Lalu tinggal tunggu verifikasi. Kalau udah beres, dapetin BSISWA-nya. Terus langsung kalian bisa mulai belajar selama satu tahun ke depan. Plus bisa langsung ikut sertifikasi. Nanti kita coba lihat bagaimana tampilan saat daftarnya. Sekarang kita lihat dulu timeline-nya. Atau tanggal-tanggal penting. Jadi mulai dari 6 Februari, kode bisat ini bisa diakses. 12 Februari launching. Teman-teman udah mulai bisa daftar nih sejak 12 Februari. Dan ditutup tanggal 18 Maret. Nggak cuma daftar aja, tapi submission-nya juga harus sudah selesai. Jadi tolong diingat-ingat tanggalnya lebih cepat lebih baik ya. Tapi paling terakhir itu tanggal 18 Maret. Nah nanti kalian tinggal tunggu sampai 29 Maret akan ada live acaranya ya. Event live untuk Lucky Draw-nya. Di sini kalian tungguin. Siapa tahu kalian yang dapet salah satu hadiah menarik tadi. Nah di sepanjang perjalanannya, nanti setiap minggunya akan ada giveaway. Oke teman-teman ya. Di bawah terakhir ada bagian FAQ. Bagaimana atau apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nanti kita baca beberapa ya. Tapi sekarang kita coba gabung dulu teman-teman. Oke teman-teman boleh klik tombol gabung di atas kanan. Nah nanti kalau misalkan belum daftar, itu teman-teman akan diminta daftar dulu. Ada forum pendaftarannya. Coba saya logat dulu ini. Kebetulan saya udah auto-login ya. Kita balik dulu ke sini. Kalau saya klik gabung, nanti disuruh daftar. Kalian bisa daftar pakai forum atau kalian bisa daftar pakai Google. Kalau teman-teman udah punya account kode politan juga bisa. Pakai aja, tinggal login. Nah nanti kalau sudah login, kita bisa lihat ada program beasiswa yang dilaksanakan oleh Devandal. Ada tiga ya. Yang dua teman-teman bisa lihat ini udah selesai. Sekarang kita masuk yang ini. Kita lihat detail dari kode bisatnya. Nah ini penjelasannya. Silahkan teman-teman baca baik-baik ya. Sekarang kita lihat dulu di sebelah kiri. Ini ada kuotanya. Ada berapa yang udah daftar. Ada berapa sisanya. Ini batas waktunya berapa hari lagi. Saat ini tinggal 25 hari teman-teman ya. Ini ada kuota giveaway mingguannya. Ini informasi-informasi pentingnya. Nah sekarang, di bawahnya ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Dan tugasnya harus berurutan diselesaikannya. Mulai dari kalian melengkapi data diri. Ada di sini semua ya. Ada semua tutorialnya kalau teman-teman klik di sini. Gimana cara bikin account ada di sini. Kalau mau dalam bentuk video juga udah dibikinin sama teman-teman dari kode politan. Ada di sini. Ada informasi mengenai credit card ya. Walaupun ini gratis, tapi tetap kita butuh credit card hanya untuk membuat account di Alibaba Cloud-nya. Nah nanti pastikan di dalam kartu kredit atau debitnya itu ada saldo minimal 1 dolar ya. Yang nantinya akan dikembalikan ketika selesai daftar beberapa jam berikutnya. Semua panduannya ada di sini. Silahkan dilihat aja. Dan ini untuk umum ya teman-temannya yang sebelumnya itu fokusnya di mahasiswa sekarang umum juga bisa. Tapi mahasiswa masih tetap bisa daftar. Silahkan baca aja semua penjelasannya lalu isi dengan benar, isi dengan baik semua formnya. Nah nanti kalau sudah, kalian baru bisa menyelesaikan misi-misi berikutnya. Contohnya untuk posting sosial media di misi kedua. Lalu kalian ikut sertifikasinya di poin ketiga. Dan yang poin keempat, kalian publikasi artikel di blog, di LinkedIn, atau di sosial media ya. Atau kalian juga bisa bikin video di TikTok untuk mendapatkan poin. Ingat poin ini akan bermanfaat ketika kalian mau dapetin lucky draw. Oke ya teman-teman ya, itu dia cara mendaftar. Sekarang kita coba kembali dulu ke halaman kode bisatnya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Harusnya sih semua pertanyaan kalian ada jawabannya di sini. Tapi kalau enggak, sekali lagi, kalian bisa masuk grup telegram, tanyain di sana. Tim dari Kodepolitan tidak akan ragu untuk menjawab dan membantu kalian sampai kalian bisa daftar ya. Yang pertama penjelasan apa itu kode bisat. Ada di sini, gimana cara daftar. Ada ya. Apakah program ini gratis? Gratis ya tadi ya. Tidak dipungut biaya kecuali tadi pada saat pendaftaran dan itu pun hanya sebagai syarat aja. Nah ini dari siapa yang bisa ikut, terus manfaatnya apa, durasinya berapa, online atau offline. Nah ini biasanya banyak yang nanya ya. Ini online, jadi kalian mengakses materi semua secara online. Jadi silahkan teman-teman baca aja. Kalau misalkan punya pertanyaan, ada semua di sini. Jawabannya saya yakin ya. Baik teman-teman, jadi mungkin itu dia informasi penting mengenai beasiswa lanjutan dari Devandal. Kali ini sekali lagi namanya kode bisat. Dan yang perlu teman-teman ingat adalah pendaftarannya ditutup tanggal 18 Maret. Jadi silahkan segera daftar. Mudah-mudahan kuotanya masih ada karena yang ketiga ini sangat terbatas. Silahkan diambil manfaatnya. Silahkan dikejar hadiah-hadiahnya juga. Karena tadi lumayan banget ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian ikut sertifikasi internasionalnya. Oke jadi mungkin itu aja informasi beasiswa kali ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih kepada Kodopolitan dan juga Alibaba Cloud. Yang udah ngadain beasiswa keren ini. Mudah-mudahan kedepannya masih terus ada beasiswa-beasiswa seperti ini. Supaya teman-teman developer dan kalian-kalian yang mau belajar semakin pintar lagi. Ya jadi itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya Sandi Gali pamit. Dan seperti biasa teman-teman. Jangan lupa titik koma. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton